Setrikaanku rusak! Pening kali kepala aku beti lah itu ah! Karena aku tuh gak dikasih uang belanja sama suamiku Anakku tiap pagi minta uang jajan Kayak mana gak keras? Kayak mana gak stress? Dampaknya pastinya ada temen-temen yang Sekarang menilai aku kayak sombong, gak mau bergaul Padahal mereka kan, mereka sendiri yang menjauh dari kita gitu loh Selamat datang untuk Bang Arief Muhammad di lebih dekat WebTV Asia Indonesia Selamat datang, terima kasih Selamat datang sama beti di lebih dekat WebTV Asia Indonesia Selamat datang, udah kayak mau naik pesawat ya Selamat datang Oh biar dekat, iya 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 Tapi ngomong-ngomong, kenapa bajunya kusut banget sih Mak? Kan kita udah janjian nih di setrika dulu atau gimana gitu Setrikaanku rusak! Pening kali kepala aku beti lah itu ah! Dipinjem sama tetangga rusak! Iiiih! Sampai sekarang pun, makanya kusut semua ini Pening kepala aku, gak langsung aja bang! Iya siap-siap Gimana sama beti, kabar kampung halaman? Masih aman gak? Aman, aman damai sentosa Iiiih kangen aku sekarang sama kampungku Masih ditinggal sejam, udah kangen aku bang Sejam doang terus Sejam? Iya sejam aja pun udah kangen Apalagi satu hari Gak bisa lah aku ninggalinnya tuh Mak, mau tau dong silsilat keluarga Mak beti ini kayak gimana sih? Mungkin banyak yang belum tau lah Ya disitu ada mamaknya, ada anaknya, ada bapaknya Bapaknya yang pengangguran Tapi selalu gak jatai Pening kali kepala aku lah Uang belanja pun 10 ribu, jatahnya tiap palem Aduh, pening lah Ya kalo beti tuh memang gimana ya? Orangnya suka ngambekan, males Banyak jajannya juga Sementara pun ekonomiku pun kayak gitu bang Cobalah ditoncok sama suami malam Beti pagi jajan Nih udahlah, pening kali hidupku Ah, pengen cari aku jadi istri pejabat bang Sumpah Kenapa mau banget sama Mau punya istri pejabat tuh kenapa? Gak nyuci, gak ngepel, gak beresin rumah Coba tengok istri pejabat tuh Naik mobil Aku tiap hari jadi babu Ya kan? Terus suaminya mau dimanain? Orang suami kayak gitu kok dipiara sih bang Untuk apa coba? Ya pokoknya nyari suami pejabat lah Biar hidupku enak, sejahtera Kayak gini terus sakit kali hatiku Next bang, gak tahan aku Nama asli mak beti ini siapa sih? Mak Berta Kalo mak beti kan diambil dari nama anaknya Karena aku sayang juga sama anakku kan Walaupun kayak gitu Iya lah aku ngelahirin dia kan nyawa juga taruhannya Jadi kok angkat lah jadi mak beti gitu Mak Berta aslinya Mak Berta emang aslinya keluarga besar asli Medan emang? Asli Medan, Binjai aku Binjai Tau rambutan Binjai? Gak tau kok tepuk tulang belakang kau Tau kan? Tau kan? Tau lah rambutan Binjai Nah itu kok takut tuh Aku di tebing aku Di tebing? Oh Anak kampung juga ya kau Nah sifat mah beti ini bawel banget nih Saya aja interview di marah-marah yang terus Ini turunan dari siapa sih? Apa terpengaruh sama keluarga sana Tetangga-tetangga sana Di Binjai tuh bang Khususnya di Sumatera Utara Kalo gak keras Kita gak makan bang Harus nyocot mulutnya Kan disana itu siapa yang kuat ada yang menang Oh gitu? Gitu Kalo lembeh-lembbeh aja Aduh Gak hidup di Medan bang Bang perkenalin dong Siapa sih Arif Muhammad ini? Eee Namaku sebenernya Muhammad Arif Karena biar beda Jadi dibalik gitu Arif Muhammad Kalo orang boleh kan nama keduanya yang dipanggil ya Bukan nama pertamanya Nah gitu Kemarin terkerja di Abu Dhabi Jadi kayak dibalik gitu Arif Muhammad ini backgroundnya tuh Pendidikannya apa? Terus dia tinggal dimana? Besar dimana? Gitu Aku Besar Dan lahir di Kota Binjai Eee Tanggal 6 bulan November 92 Kelahiran di Binjai Dan Pendidikan terakhir Akademi Parusata Nah Sebelum semua ini Arif Muhammad ini siapa? Lalu gimana kok bisa kepikiran Sampai bikin karakter-karakter di channel Mabiti? Kalo aku pribadi Eee Kayak manusia biasa Kayak abang juga Ehehe Yang gak ada Yang gak ada apa ya Yang gak ada potensinya sebenernya Sama kayak Orang-orang pada umumnya Karena bisa seperti ini Mungkin itu Eee Beban ya Beban waktu di 2013 Waktu kerja di Abu Dhabi Gitu Kangen dengan bahasa Kangen dengan Kampung Halaman Bikin video Seperti Mak Beti Oh itu waktu Kak Abu Dhabi itu Baru lulus Dari pendidikan tadi Langsung terbang Iya Jadi fresh graduation Di tahun 2013 Kebetulan Ekonomi keluarga Juga gak mendukung Mau gak mau Eee Berangkat kesana Yang sejujurnya Dari hati paling dalam Gak ada Gak kepikiran Mau pergi kesana Karena Satu Bahasa Inggris yang diperlukan Sementara Pribadi Bahasa Inggrisku tuh Lima ke bawah lah Bisa dibilang Jadi memang goblok kali pada saat itu Tapi karena orang tua juga Ekonomi yang kurang Mendukung Mau gak mau Aku harus kesana Tapi disana Kalau ngomongin penghasilan Sebenernya hitungannya lumayan Apa? Eee Sepuluh juta sih Gajinya sebulan Oh untuk fresh graduate Seharusnya kalau dibuat di Indonesia Lumayan ya Lumayan Udah menurut aku Kalau misalnya Begerak di bidang hotelier ya Itu gaji Seperti manager deh Kalau di Indonesia Kalau disana tuh Masih associate Oh berarti emang Kalau buat masalah uang Gaji tuh Bukan permasalahan Tapi lebih kekangen Bener Bener Terus mulai berkarir Komika ini awalnya gimana Terus tiba-tiba Bang Arief ini dihijrah ke Youtube Itu ceritanya gimana Jadi memang tahun 2013 itu Kangen dengan bahasa Medan Pada saat itu kalau gak salah tuh Pake HP Blackberry tuh Ya kan Pake HP Blackberry Terus ngumpulin duit Dari gaji 3 bulan Baru beli HP Android Yang bisa download Instagram Facebook Pada saat itu juga Waktu tahun 2013 Skype juga itu masih di warnet gitu Waktu masih baru-baru gitu Untuk Skype pada keluarga di warnet Biar enak tuh Gak keluar-keluar kamar Beli HP Android Suntuhkan Download Instagram Nah di tahun 2013 Juga aku baru kenal Instagram gitu Terus Nemu Nemu Kalau gak salah Nemu video Kayak jaman-jaman Indovigram tuh gak Yang durasi 15 detik kan Nah untuk menghemat Duit Biar gak keluar Kamar terus Dan gak jajan Ya bikin video lucu-lucu Yang durasi 15 detik Tapi takai bahasa Medan juga gitu Sini kesini Kok kangen Dengan kepung halaman gitu kan Sebenernya Mak Betty tuh Gak ada di Keluarga aku Sifat-sifat mereka Cuman Hanya untuk Menuang keresahan Yang ada di tetangga aku itu Sebenernya Mak Betty tuh Ada di tetangga aku gitu Oh berarti situasi tetangga emang ada Orang yang secewet itu Ada Karena kalo di Kampungku sendiri tuh Alaram bangun pagi Sebelah rumah Pagi-pagi udah kerukian Depan rumah udah marahin anaknya Belakang rumahnya itu udah Manasin becak motor gitu-gitu Ketika di Abu Dhabi Aduh udah sunyi kali Yang bangunin cuman Alaram gitu kan Alaram HP Nah itu yang bikin Kangen Terus kutuangkan dalam video itu Terus gak malu apa Mak? Masalah keluarga tuh di umbar-umbar ke Youtube tuh Kenapa malu? Yang malu itu yang gak Yang gak bisa umbar-umbar Walaupun miskinan kan Harus sombong juga Ada keahlian untuk nyocot Gitu kan Gak lah gak malu lah Biar orang tau juga Gimana sensara hidup aku Terus dilirik sama Penko Ada bantuan Beras raskin gitu kan Tapi sekarang tuh gak canggih juga Tapi netizen kan tau sendiri Kalo udah ada masalah keluarga yang di umbar nih Netizen Indonesia tuh Gampang kepancing gitu tuh Gampang kepancing ya Cuman ya Itu jijik lah aku newoknya Tapi ya gimana lagi Tapi untuk sekarang mereka menikmatin kok Video Mak Betty tuh Mak Betty kenapa sih kok keras banget tuh Sama anaknya Sama suaminya Emang gak kasihan apa gitu Eh sebodoh kali lah dari tadi loh Aku bilangin Karena aku tuh gak dikasih uang belanja Sama suamiku Anak aku tiap pagi minta uang jajan Kayak mana gak keras Kayak mana gak stres Nucot lah mulutku tiap hari kayak gitu Posisinya abang lah cobalah Gak dikasih uang belanja Tapi ditonton untuk mangsa ikan ayam Coba Kayak mana tuh Betty minta duit terus Apa gak pening kepala aku? Gak coba diajak duduk bareng gitu Diskusi Kayaknya kita harus gini gitu Diajak jalan-jalan biar tenang Kayaknya kalau keras terusnya Terpetan gitu Tiap hari Udah duduk bareng kami bangga Gak ada solusinya Gitu aja udah Terjebak aku ini sebetulnya Iya Meselpun aku nikahin si sutris itu Tawa kau Satu beserak kau Terus ketika mulai menghasilkan dari Youtube nih Dan udah makin Lama-lama makin besar kan penghasilannya Gimana perasaan Bang Ari? Alhamdulillah tas izin Allah semuanya itu Dan Memang pada saat waktu di Abu Dhabi kan Ya gaji menurut aku 10 juta itu Masih kecil karena kebutuhan keluarga Masih banyak yang mau diselesaikan gitu kan Terutama Ya hutang-hutang orang tua gitu kan Karena Dulu tuh Kayak ada tingna Nengok-nengok temen-temen gitu Yang kerja di minyak Orang Indo yang kerja di minyak kan Pernah tinggal temen di sana Kayak gaji mereka tuh 30.000 dirham Itu disetara kan Kayak Kali 3.500 Mungkin berapa ya Pokoknya lewat 100 jutaan kali ya Nah itu kayak Pengen kali punya gaji Perbulannya tuh kayak gitu Kayak Ini pebakalan Kayak menaikkan derajat orang tua lagi kan Terus Alhamdulillah ya sekarang Mencapai segitu gajinya Dan itu menjadi kenyataan Kan Youtube udah berpenghasilan lah Terus Bang Arief nih belajar masalah kayak Redcar Terus Harga gue berapa itu Dari siapa? Hahaha Jujur waktu Pertama kali dapet Yang gitu-gitu tuh Nanya sama Kak Gita Bebita Iya orang Medan Yang stand up comedy juga Yang Waktu itu aku memang Buta masalah itu Terus nanya sama dia kan Kak aku dapet tawaran gini-gini Jadi gimana ya Gini Rip Kalau misalnya kau gak Mau Menyebutkan angka itu Atau segen Sama klien Anggap Kau itu manajernya Pake nomor lain Tapi kau juga gitu Kayak Yang ngatur-ngatur Budget sendiri gitu Jadi sharing juga sama dia Kalau misalnya produk kayak gini Berapa ya Kak? Oh itu produk besar Kasih aja segini Beneran Kak Disitu masih terkejut gitu Dengan Dikasih puluhan juta gitu kan Terus Kak Gita bilang Ya udah Kau itu ibaratnya manajernya Tapi pake nomor lain gitu Terus dapet lah angka yang Mungkin Masih Maksen juga Untuk harga seperti itu Project pertamanya itu Kalo ngomongin penghasilan Terus kesulitan produksinya itu Terbayar gak sih menurut Bang Marif nih? Terbayar kali menurutku Ini cerita di Youtube ya? Di Youtube pertama kali itu Memang ada Iklan kan Iklan Chat Tembok Nah itu menurutku terbayar Walaupun Pada saat itu kan udah ratusan Gitu Kalo jamannya Instagram masih puluhan Tapi kalo dicerita di Youtube Iklannya udah ratusan Jadi kayak Waduh disitu memang Langsung Apa ya Sukuran gitu Menyebar masih kota Karena kayak tim gitu Terus kaget gak sih sama Gaya produksinya Permintaan klien Sama Gaya nya Bang Arif Yang Maunya produksinya yang gue Kan begini Terus Permintaan klien tuh Kaget Jujur kaget Karena waktu itu Waktu Chat Tembok Yang produksinya udah kayak Film beneran Sementara pada saat itu Aku kayak Masih pakai Kamera Canon 7 Pokoknya Canon yang rendah lah Gitu kan Ngeliat lighting mereka Blockingan mereka Dan dari mereka juga Aku belajar Ada foreground-foutgroundnya itu Gimana nih hubungan Mak Benti sama Bang Arif nih Masih sering dapet project gak nih? Dapet Sering dapet project Tapi dia yang kaya Kalo aku dikasih beras 2 goni aja Ini Memang dengki otaknya ini Is Iya Mak Beth Selu aja Kan masih baru kita Berjalan project ini Nah Belum 1 tahun Nanti 2 tahun Aku tambah 10 goni lah Nah 10 goni Tapi itu nyicil bayarnya Ya kalo mau kecap Ada nanti kecap Di rumah Wuh Bosen kali pun Bosen kali Hehehe Udah patent lah itu Mak Tidak Tapi cuman lagi lah ya kan Kalo gak projectan sama dia gak makan Kadang pun cuman Makan nasi sama kelopok doang Orangnya cuman ngasih beras Launya Gak ada Sayurnya gak ada Liat kali lah Liat kali lah korib lah Cuman lah kok gak kaya Tapi kenapa sih di setiap project bang Arief nih Kok Mak Bethi terus yang diajak Emang mama-mama di kampung tuh Gak ada potensinya gitu buat diajak project bang Arief Gak tau kenapa sih Tanya sama dia loh sama aku Ehm Mak Bethi tuh Cuman lah ya Banyak yang gak dimiliki orang loh sifatnya Dari cara ngomongnya Dari Tekstur badannya Tengok nih Kan kaya laki-laki gitu Makanya aku meledian Tahan banting orangnya Ya kan Mak Gak Gak menurut mama nih emang mama yang paling menonjol kah di kampung apa gimana Oh itu tadi bang Kalo gak kuat gak hidup kita di kota itu Mungkin Menurut Arief ini Aku lah yang paling nyocot disitu Makanya diajak projectan sama dia ya kan Tadi kali otaknya ini bang Dijuannya aku Bersik-bersik mulai dari Bang Arief di Dubai Terus tiba-tiba di Youtube Nah Dampak apa sih yang terjadi di sekitar Bang Arief ini Dampaknya pastinya Ada temen-temen yang Sekarang menilai aku kaya Sombong Gak mau bergaul Padahal mereka kan Mereka sendiri yang menjauh dari kita gitu loh Dulu aku tuh anak tukang butut kan Anak barang Orang tua Usaha barang bekas Jadi mereka tuh kaya Nyepiliin gitu Tapi ada juga temen yang sampai Dari dulu sampai sekarang Memang Memang support dan Itu best friend kita Itu best friend aku Jadi Gak akan kuupakan lah dia Ya bermacam-macam sih Tapi kalo untuk di tetangga sekitar nih gimana Tetangga sekitar Itu tadi Kebetulan tetangga sekitar kan Pada zaman itu Memang Keluarga kami tuh kaya Di pandang sebelah mata kan Kayak Banyak hutang lah Inilah itulah Tapi untuk sekarang Alhamdulillah Tiap bulannya Tiap Jumatnya Kita nyebar nasi ke mereka Bahkan Orang tua Orang tuaku yang dulu Dimaki-maki Sama dia Aku ngasih uang ke dia gitu Seringan gitu Jadi Membalas dengan kebaikan Untuk sekarang Ada ga sih kaya hal-hal lucu bang Bantuin promosiin Ini saya dong gitu Ada Jawabnya tuh Ada kali Bahkan saudara kan Padahal yang dipromosiin juga kaya Ini ga layak dipromosiin gitu Tapi saudara cemana ya Gak Aduh Kalo kaya gitu sih Ngelemparnya ke manajemen kita aja gitu Aku udah kontrakan sama manajemen Jadi persenan Mau ga mau tuh kaya Aku harus bayar ke mereka gitu Nah gimana ini ibu Bahkan kalo usaha aku sendiri juga Aku harus bayar tuh ke manajemen Karena kita udah sign kontrak gitu Tapi terus mereka pengertian juga kan Oh yaudah deh kalo kaya gitu bang Makasih gitu Tapi ya Ada juga lah Aku story-storyin Yang tadi yang minta feed Story aja ya gitu Itu menulis secara halus Iya 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 Siapa-siapa aja sih yang bang Arief bahagiatan nih Setelah sukses sekarang ini Orang tua terutama mama Orang tua Dan istri Keluarga istri Keluarga Semua keluarga lah Kalo bentuknya kaya apa misalnya udah Dari penghasilan ini bisa Membelikan ini Terus Menyekolahkan atau apa gitu Iya Alhamdulillah udah kuliahin adik dua Beliin mobil orang tua juga Udah bayar hutang Orang tua dari bank Sempet kemarin memang Orang tua aku dulu Dulu gak mau cerita kalo misalnya Dia ada hutang di bank gitu kan Jadi Ketika udah Kerja di Dubai Mungkin gajinya udah terbilang Lumayan ya perbulannya itu tadi Baru dia bilang Kalo kita ada hutang di bank Dan itu kebetulan Memang rumahnya udah mau disegel gitu Nah untuk sekarang Alhamdulillah itu udah kita lunasin Jadi Orang tua juga udah diumrohin Terus kalo ngomongin tadi hutang itu Itu hutang berapa lama sih yang selama Yang ditutupi keluarga Akhirnya diselesaikan sama bang Dari jaman Aku SD Orang tua itu udah buka Usaha barang bekas bang Jadi untuk modalnya itu memang Harus ngutang ke bank Ngutang ke lentenir Ngutang ke keluarga Dan memang kalo Orang kampung bilang tuh kayak Hutangnya udah keliling pinggang gitu Jadi dari situlah Karena memang Aku juga gak mau egois kan Orang tua juga Ngekuliahin aku Ngasih makan adik-adik Kakak juga kan dari Usaha barang bekas gitu Masa kita gak mau nutupin hutangnya Selama ini Memang banyak sih Hampir eman kalo gak salah Tapi alhamdulillah sekarang udah lunas Dan udah Bernapas dengan baik gitu Terus bagaimana tanggapan keluarga Mengenai kesuksesan Bang Arief saat ini Apakah Mereka mengerti Youtube juga? Dulunya Orang tua aku gak ngerti Youtube tuh Mamak terutama Sampai melarang Jadi kayak Karakter perempuan-perempuan gitu kan Kayak Mbak Betty ini Jadi Mamaku Panatik juga sebenernya Untuk pake baju cewek gitu Tapi Demi menaikkan derajat orang tua Dan juga penghasilannya seperti itu Dan aku juga ngejelasin kalo ini tuh Arief tetep Arief Mak Betty itu tetep Mak Betty ini tuh Seperti pertunjukan seni gitu Arief tuh seperti Anak mamak pada Yang mamak lihat sekarang gitu Gak akan Melenceng kemana-mana gitu Terus ya di support sama orang tua Dan mereka mengerti dan Kubuktikan dengan kesuksesan ini Mungkin bang kalo ada rejepimu Kau bangun rumahku Dibatuin Jangan Gedek terus Dari atap rumbia Kasih pake seng lah bang ya Kalo ada proyeknya Ah maklum lah UKB orang kaya baru Gitu-gitu Cuman Sebenernya bukan orang kaya baru Maaf-maaf nih Dita juga Orang kaya dulunya Gitu kan Kalo udah bosen diperanin sama Arief Muhammad nih Untuk peran Mak Betty Mak Betty mau diperanin nama siapa sih? Siapa ya? Sama abang Vino Gebistian Gak cukup nih Bayar Mak Betty ternyata kontaknya gede Oh gitu ya? Berapa sih Rip? Ini lima goni ya Gak mau aku dua goni lagi beras Lima goni Gak ngukasuk Bakar rumah kau U мор地 yung Gakyear naata Tentang Berapa sih? ob